Nah, menurut Mas Rili, dinamika Pilkada 2024 ini dikaitkan dengan putusan MK ini seperti apa, Mas? Ya, memang mungkin ya, sebagian umum saya kira akan ada perubahan-perubahan yang mendasar. Tapi kalau lihat peta kontestasinya, misalnya bagaimana kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pemborongan partai gitu ya, dalam tanda kutip. Kemudian di beberapa wilayah juga terjadi dominasi, sehingga kejutan-kejutan di akhir-akhir waktu semacam ini saya kira sudah akan sangat kecil kemungkinan muncul. Terlebih, partai-partai politik yang sudah memiliki toko kan sudah mendaftarkan semua, termasuk bahkan mungkin ya, kalau ada misalnya di beberapa daerah misalnya ya, ada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, itu kalaupun digabungkan, itu tetap saja tidak memiliki syarat untuk batas minimum. Meskipun dimilai yang dengan kompositis suara terkecil misalnya, yang hanya mungkin 10% misalnya. Kenapa? Karena semua partai besar saya kira sudah bergabung dalam koalisi, sekaligus sudah mulai mendaftarkan ke kandidat. Jadi, situasinya di pilkada nanti saya kira sudah tidak begitu banyak kejutan, tidak lagi banyak manuver-manuver begitu. Karena manuvernya kan sudah selesai pada saat penentuan siapa yang akan diusul.